Nama Lia Iden telah menjadi sosok yang terkenal dan kontroversial di kalangan masyarakat umum. Lia Aminuddin atau Lia Iden mengaku pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Pengikut kerajaan yang didirikannya, Kerajaan Tahta Suci Iden, dikenal sebagai pengikut Salamullah. Selain itu, dia mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Dia juga mengaku bisa memprediksi akhir dunia atau kiamat. Ia pun mengakui dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan mengatakan bahwa anaknya Ahmad Mukti adalah reinkarnasi Nabi Isa. Lia Iden juga pernah dua kali di penjara, yakni pada 2006 dan 2009, atas kasus penistaan agama. Pemimpin kelompok Salamullah meninggal dunia pada 9 April 2021.